Langsung saya pergi ke pasirian itu, pokoknya naik kendaraan itu dengan gelap-gelapan, entah menabrak, entah apa, pokoknya terus tujuan saya lari sekencang-kencangnya dari tempat itu. Warga yang terdampak erupsi Semeru tidak bisa kembali ke rumah mereka, bukan hanya karena rumah mereka tertimbun material vulkanik, tetapi juga karena banjir. Enggak bisa ya? Ini semua baju, seragam anak saya, saya bawa karena seragam ini, mas. Dia mengandalkan dari bantuan, alhamdulillah bantuan Sembako banyaklah. Terus kalau ada bantuan dari donatur, sedikit uang itu buat beli lauknya. Katanya Pak Bati itu dikasih rumah penghunian sementara. Setelah itu, dia bilang dikasih rumah permanen. Ya, menerima, mas. Menerima karena keadaan. Timeline-nya saat ini masih dimatangkan oleh pemerintah daerah ya, tapi yang pasti tersedia secepatnya karena kita juga tidak mengharapkan masyarakat yang terdampak tinggal terlalu lama di pengungsian. Perkiraan Pak Dandem sebagai Satgar Sini dan Pak Bupati, Tuntara kemungkinan satu bulan selesai. Mungkin akan ada yang support untuk kebutuhan rumah tangga menjadi sangat strategis. Mereka masuk rumah, sudah ada isinya kira-kira gitu. Ini yang dipertaruhkan nyawa. Harus ada satu komando, satu aturan, dan satu keputusan. Tidak boleh ada yang bantah. Ini demi nyawa lho. Kalau kita mitigasi identik dengan Menteri datang, pejabat datang, para donatur datang membawa makanan, dan sebagainya, sebagainya. Menolong mereka melakukan tong mayat dan sebagainya. Mitigasi bencana identik dengan itu. Ya sudah lah. Saya speechless. Terima kasih. Terima kasih.